Apalagi ibu kota negara Republik Indonesia itu sudah pindah di Kalimantan Timur Jadi orang lokal, masyarakat Dayak, para tokoh-tokoh Dayak Jangan sampai menjadi penonton di negerinya sendiri Adil Kak Talino, Pak Juraminkasaruga, Pak Sengat, Kak Juwata Harus-harus-harus saya kembali kepada Youtube Tukang Lihat Yang benar, dikatakan benar, yang salah, dikatakan salah Tukang Tarupung Hari ini saya di Desa Mandur Di Kejamatan Mandur, di Tugu Pahlawak Masona Saya berada di salah satu situs para pahlawan kita Kebetulan kan menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Saya bersama kawan-kawan berkunjung di daerah Mandur Ini makam juang mandur, ini para pahlawan kita yang membela bangsa dan negara yang menjadi korban Ini para pahlawan kita, ini gambarnya orang-orang yang sedang berjuang Dan ini adalah Tugu, di mana lambangnya adalah Pancasila Saya selalu berbicara tentang Pancasila Kalau Pancasila ini, inilah rumah kita bersama Artinya bukan satu suku, satu ras, satu golongan Yang memperjuangkan negara ini, negara Republik Indonesia Banyak suku, banyak ras, banyak golongan Artinya, bersama-sama untuk membuat dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini Ini yang harus menjadi bahan pemikiran kita bersama Menjadi handingan kita bersama ke depan Bahwa daya, daya Itu ikut serta di dalam Membela, merebut kemerdekaan Republik Indonesia 78 sampai 79 tahun Daya bersama-sama, ya berjuang Di negeri yang tercinta ini, di NKRI Ya, di Kalimantan Karena Kalimantan sudah menjadi NKRI Daya telah menjadi, sudah menjadi Indonesia Jadi, NKRI harus menjadi Kalimantan Indonesia harus menjadi Daya, itu yang utama Nah, sementara ini Orang Dayak itu tertinggal Berbagai aspek Kehidupan yang ada di Indonesia Khususnya di bidang pemerintahan Pemerintahan yang tinggi, ya 78 tahun Hampir 79 tahun Ya Daya Belum ada masuk di dalam pemerintahan yang tinggi Ya, salah satunya ya Kabinet Mana ada Dayak jadi Kabinet Yang sama-sama berjuang untuk Membuat negara ini merdeka Sebagai pahlawan negara ini Enggak ada Dayak itu Jadi Menteri Saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ke depan Agar membidik Orang-orang Dayak Yang dianggap Mampu Atau yang memiliki sumber daya manusia yang terukur Untuk menjadi Menteri Masuk di dalam KIM Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto nanti Jangan sampai Dayak ini ditinggalkan di dalam pemerintahan Apalagi Ibu kota negara Republik Indonesia itu Sudah pindah Di Kalimantan Timur Jadi orang lokal Masyarakat Dayak Para tokoh-tokoh Dayak Jangan sampai menjadi penonton di negerinya sendiri Minimal dia Tuhan rumah Nah kalau kita melihat Selama ini Orang Dayak Dari sisi pendidikan Orang Dayak sudah banyak yang profesor dokter Tinggal bagaimana Pemerintah atau presiden yang terpilih Karena untuk memilih Menteri ini kan hak peto presiden Ya Itu membidik Melihat Dan memasukkan orang-orang Dayak Masuk di dalam kabinet Indonesia Maju Ini yang saya gaungkan Kenapa saya harus mengkritik Itu wajar Wajib Hak saya untuk mengkritik Memberikan saran dan pendapat Pada pemerintah Pada negara Agar daya itu benar-benar dilibatkan Untuk membangun bangsa Indonesia Bersama-sama Indonesia ingin menjadi Negara Negara keemasan Tetapi Kalau Orang Dayak Tidak dimasukkan Di dalam pemerintahan Di dalam hal politik Ekonomi dan sosial akademisi Saya enggak tahulah Karena orang Dayak Bukan anak Tere Orang Dayak asli NKRI dan asli Indonesia Adil Katalino Bacuraminkasaruga Bersengat Kak Jiwata Arus 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 Baik Terima kasih Bersengat 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 Bersengat